Hai Hai semua apa kabar aku tadinya mau cerita tentang pengalaman aku bikin pisah tapi ternyata paket si mujiga aku udah datang dan banyak banget jadi aku mau sambil unboxing ya sambil kita cerita -cerita pengalaman aku tentang bikin pisah jadi aku ini beli mujiga ini salah satunya untuk happy-happy aja karena kemarin waktu pulang si mujiga itu ada sale tapi belinya di mami lois ya yang mulinya aku pernah kasih itu aja aku taruh ini lagi dari bawah jadi aku ada lebih berapa produk karena dia ada promo yang baik-baikah tahu yang harganya itu super-super-super ambil ini aku beli untuk sawer karena nanti aku juga mau ada rencana ke korea lagi jadinya buat sokongan juga nanti itu promo by one get one ini yang besar ini juga sama sih sepertinya ada minyak-minyaknya Hai kemarin aku bikin pisah di Anta itu maksimal 22 minggu tapi sebenarnya kita bisa cek di webnya itu ada webnya aku taruh ya dan itu kita bisa cek dan harusnya kalau untuk yang bisa biasanya sekitar enam hari kerja tapi kalau untuk yang multiple kayak aku itu tiga hari juga udah selesai cuma karena aku pakai agent jadi aku harus nunggu sejenya bawa paspor aku ke Bandung karena kalau kita sendiri ke sana itu biayanya untuk multiple ya sekitar satu komandum sekian lah tapi karena aku dari Bandung tentu saja kan aku harus pakai track lagi gitu PP dan segala macam aku hitung-hitung ya selisihnya paling cuma 300-an ini tuh sepaket ini kalau cuma 33.000 jadi aku beli sepertinya aku udah tengah coba jajangnya dan ya bener aku sosok lah ya kuman ya udah lah ya daripada enggak ini juga ini juga sama kok istinya rasa kata itu jadi aku kan enggak mau belanja jadi pokoknya mereka yang belanja dan kirim ke alamat aku itu nanti aku bawa ke sana seperti itu guys dan harga perkilonya itu sesuai perjanjian Rp13.000 jadi aku harus timbang dulu lah tapi dia beli tas-tas bawahnya aku pikir tadinya ini si banyak banget gitu terus lanjut lagi ya bisa korea yang sekarang itu sudah lebihnya sekarang bentuknya berupa kertas nah masa berlakunya sama aja ya yang untuk aku tuh lima tahun dan masa tinggalnya 30 hari kalau yang tinggal bisa ya sama sih cuman bedanya kadang luar saya lebih cepat dan syarat untuk punya multiple kamu minimal udah satu kali ke Korea dan mengunjungi negara-negara tertentu antara lain Australia Spanyol New Zealand Belanda Oh ya kalian bisa baca lah ya nanti aku taruh aku dengan apa-apa nih yang aku ya kebetulan sudah memenuhi syarat itu di aku bisa bertanjang untuk aku ini ini tuh kalau nggak diskon Rp14.000 ini buat anak teman aku nanti di sana karena kan dia tapi masih kecil masih kecil masih 7 tahun itu kalau nggak promo Rp14.000 cuman karena promo kemudian cuma Rp7.000 nah karena Rp7.000 kan nggak bisa priongkir priongkirnya itu Rp10.000an jadi aku tambahin ini pokokin terus lanjut lagi ya nah terus kalau nggak salah aku check out yang aku yang dulu tadi juga cuman karena waktu itu aku belum pakai promonya jadi ini bisa Rp7.000 diongkir terus itu sih Rp7.000an Suara video aku aku tahu ada banyak-banyak kekurangan Cuman aku juga berusaha ya Kadang pengen gak diedit Cuman kalau gak diedit tuh susah ya Masih keterangan Tapi kalau diedit tuh kualitas gambar sama suaranya tuh lurung Jadinya aku juga pergi sambil coba-coba Pakai cara apa Oke segini dulu ya Video aku hari ini Aku sorry nih gak bawa Tomsi sejadinya berantakan Terima kasih ya Sudah mendukung channel ini Dan menonton video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Oh ya satu lagi kelupaan Aku kali ini bikin visa Belum pesan tiket pesawat sama sekali Dan budget di tabungan aku Di bawah 50 juta Nah jadi kalau kalian mau mengajukan visa Itu gak perlu pesan tiket pesawatnya dulu Yang penting saldo kalian itu Bisa membuktikan bahwa Kalian sanggup untuk Memenuhi kehidupan disana Jadi saran aku loh ya Kalau kalian belum pesan tiket pesawat Sebaiknya Saldo nya sekitar 25-30 juta Tapi kalau udah beli tiket pesawat Menurut aku sebenarnya 15 juta juga oke ya Selama durasi vacation kalian itu sekitar Maksimal 10 hari Kira-kira segitulah budgetnya Jadi untuk kalian Yang mau bikin visa Korea Gak usah ragu Kalian boleh datang langsung ke Jakarta Atau Seperti aku pakai via agent Cuma kalau pakai agent ya Pasti ada biaya plus-plus ya Jadi Kalian hitung sendiri aja Mana yang lebih baik Di kondisi kalian Oke Sekian dulu ya video dari aku Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax